Memphis adalah kota terpenting yang pernah berdiri di bumi Mesir. Ia merupakan cikal bakal lahirnya peradaban Mesir kuno yang berlangsung ribuan tahun lamanya. Di Memphis, terhampar nekropolis kuno Sakor dan Dahsyur, yang menjadi rumah bagi piramide tertua dan ribuan makam sejak era Mesir kuno. Teman-teman, jadi untuk masuk ke dalam piramide, kalau penolong pintu ini dulu. Selamat datang di piramide Josir. Bangunan piramide yang pertama kali dibangun di dunia. Dibangun oleh seorang insinyur yang bernama Imhotep pada abad ke-27 sebelum masehi. Di penghujung musim dingin lalu, saya bersama bahasa jelajah melakukan ekspedisi ke peninggalan Mesir kuno di era kerajaan Fir'aun, atau yang terkenal dengan era Ferauni. Daerah yang akan kita jejaki adalah kota Memphis, ibu kota pertama Mesir kuno yang terletak di tepi barat Sungai Nil, 20 km dari selatan kota Cairo. Menurut kata tanah sejarah, awal mulai muncul peradaban Mesir kuno setelah bersatunya kerajaan Mesir Hulu yang berada di selatan Sungai Nil dengan ibu kotanya Tips, dan kerajaan Mesir Hilir yang berada di utara Sungai Nil dengan ibu kotanya Memphis. Ketika itu, penduduk Mesir memang tersebar pada dua wilayah tersebut. Ini dikarenakan kehidupan mereka yang sangat bergantung kepada sumber daya Sungai Nil. Menes, atau yang dikenal dengan sebutan Narmer, adalah Fir'aun yang berhasil menyatukan dua kerajaan besar tersebut. Ini terjadi pada tahun 3.150 sebelum masehi, dan sekaligus menandai berdirinya masa periode dinasti awal Mesir kuno, dengan Memphis sebagai ibu kota kerajaan. Herodotus, sejarawan Yunani abad kelima sebelum masehi, mengatakan, bahwa Memphis adalah kota metropolitan dan kawasan administratif. Ia digambarkan sebagai kota yang amat subur dan tertata rapi, dengan pemandangan air mancur, taman, danau, kanal-kanal, serta kuil-kuil dan istana yang megah. Memphis menjadi ibu kota Mesir kuno selama periode awal dinasti, hingga periode di Old Kingdom atau kerajaan lama. Setelah itu, barulah ibu kota Mesir kuno berganti lokasi ke daerah Fayum, dan juga tips di era New Kingdom. Zaman kemasan Memphis dimulai dari era dinasti ketiga. Para arkeolog mengungkapkan bahwa fokus penting kerajaan pada waktu itu berpusat pada pembangunan makam para raja. Hal ini terbukti dari peninggalan makam para raja yang terbentang di kawasan nekropolis Sakoro. Sakoro, selain terkenal dengan makam para raja dan bangsawan Mesir, ia juga berfungsi sebagai pemakaman utama untuk ibu kota Memphis. Di lembah Sakoro, terdapat banyak piramida, termasuk di antara yang tertua di dunia, yakni Piramida Djoser, atau Step Piramid. Piramida Djoser dibangun selama dinasti ketiga Mesir kuno oleh Imhotep, penasihat sekaligus arsitek Raja Djoser pada tahun 2700 sebelum masehi. dan satu lagi yang paling menarik dari binaan piramida Zoser ini ini sekarang walaupun terlihat kasar ya tapi dulu ini dilapisi oleh marmer ya dan sekarang kondisinya enggak ada terlihat marmer lagi karena memang udah mengalami erosi dan dulu sempat terjadi goncangan bumi dan sekarang penampakan piramidanya seperti ini meskipun ibu kota istana raja serta kursi kekuasaan politik telah berpindah-pindah Memphis tetap memainkan perannya selama kurun waktu tiga milenium pada era Mesir kuno ia menjadi lumpung ekonomi seni juga agama yang membuatnya tetap selalu eksis saat ini sejatinya berbagai situs historis kuno di kota Memphis sudah banyak terkubur lumpur sungai ini akibat terkena banjir namun tak sedikit beragam artefak dari mulai prasasti puing-puing maupun patung yang berhasil diselamatkan dan dimuseumkan di distrik Metro Hina museum terbuka Memphis sejatinya tak kalah menarik dengan museum Mesir di kota Cairo meskipun jumlah artefak di museum Memphis tak begitu banyak namun sudah sangat cukup untuk memuaskan dahaga yang haus akan sejarah di sepuno diantara yang sangat saya kagumi adalah patung raksasa Ramsis II yang tergeletak di sebuah ruangan besar Ramsis II kerap dianggap sebagai Fir'aun terbesar dan terkuat dalam sejarah Mesir kuno ia memerintah di era dinasti ke-19 New Kingdom selain fokus memimpin ekspedisi militer ke berbagai wilayah ia juga terobsesi dalam pembangunan kota kuil dan monumen bahkan beberapa ahli mengungkapkan bahwa Ramsis II adalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa dan ditenggelamkan di Laut Merah jasadnya sekarang terdapat di museum Mesir Cairo patung raksasa Ramsis II ditemukan pada tahun 1820 Masehi di dekat gerbang selatan kuil peta oleh arkeolog Italia yakni Giovanni Caviglia patung ini diukir dari batu kapur monumental dengan panjang sekitar 10 meter karena pangkal dan kaki patung Ramsis II terlepas dari bagian tubuhnya patung ini akhirnya ditelentangkan beberapa warna asli pada bagian tubuhnya tetap dipertahankan dan hal ini tak mengurangi keindahan pada detailnya yang sepurna yang layaknya bentuk anatomi manusia di halaman museum kita juga bisa menyaksikan bentuk lain dari patung Ramsis II yang berdiri kokoh dengan ketinggian 11 meter yang tak kalah menarik disana juga terdapat sping alabaster yang beratnya lebih dari 80 ton sping ini dibangun oleh ratu Hatshepsut pada periode kerajaan baru patung Ramsis II dan sping alabaster dulunya berdiri di samping kuil besar dewa peta ini adalah salah satu contoh terbaik dari jenis patung yang masih ada di situs aslinya selain itu kalian juga bisa menyaksikan berbagai artefak sarcofagus dan potongan puing-puing dari kuil yang sudah hancur salah satu artefak penting disini adalah patung Triad of Memphis atau tiga Dewa yang melayani negeri Memphis kuno di tengah terdapat Dewa peta Dewa utama Memphis yakni Sang Pecipta ia disembah bersama istrinya Dewi Sekhmet dan Dewa Matahari mereka yakni Nefertom selama masa kejayaan Memphis hingga runtuhnya kota yang meregenda ini Memphis tetap menyisakan nafas segar bagi para arkeolog dan ahli sejarah hal ini dibuktikan dengan adanya penggalian dan pencarian situs Memphis di area Metro Hina hingga saat ini selamat menikmati nantikan terus perjalanan kita mengilingi kota-kota Fir'aun hanya di tetap menikmati tetap menikmati